Intro Soal nomor 1 Seorang guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa Menjadi teladan bagi peserta didik serta berkarakter mulia Merupakan A. Kompetensi Pedagogik B. Kompetensi Kepribadian C. Kompetensi Profesi D. Kompetensi Sosial Soal nomor 2 Ada 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru Yaitu A. Memiliki pengetahuan yang luas-luas tentang budaya, demokrasi, estetika, kesadaran sosial Memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan setia pada harkat dan martabat B. Memiliki pengetahuan tentang adat, istiadat, budaya, demokrasi, estetika, kesadaran sosial Memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan setia pada harkat dan martabat C. Memiliki pengetahuan tentang adat, istiadat, budaya, demokrasi, estetika, kesadaran sosial Memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan setia pada atasan D. Memiliki pengetahuan tentang adat, istiadat, budaya, sosiologi, estetika, kesadaran sosial Memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan setia pada harkat dan martabat Soal nomor 2, jawabannya adalah B Soal nomor 3 Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik Sesama pendidik, orang tua, murid, dan masyarakat disebut A. Kompetensi pedagogik B. Kompetensi sosiologi C. Kompetensi sosial D. Kompetensi budaya Soal nomor 3, jawabannya adalah C. Kompetensi sosial Soal nomor 4 Cara guru dalam mewujudkan rasa bersyukur terhadap profesi yang diembannya Kecuali A. Menjaga dan mengembangkan kepribadiannya B. Menjaga dan mengembangkan profesi pendidik dengan sungguh-sungguh C. Tidak dolim terhadap profesi pendidik yang diembannya D. Menerima secara positif berprofesi sebagai pendidik Soal nomor 4, jawabannya adalah A. Menjaga dan mengembangkan kepribadiannya Soal nomor 5 Komponen kepribadian mengandung nilai-nilai yang harus melekat pada guru Inti nilai kepribadian adalah A. Kepedulian B. Ketaatan C. Kepatuhan D. Kejujuran Soal nomor 1 Seorang guru yang mengakui atau menyatakan dirinya mampu atau ahli dalam bentuk pekerjaan disebut A. Guru favorit B. Guru killer C. Guru profesi D. Guru yang cerdas Soal nomor 1, jawabannya adalah C. Guru profesi Soal nomor 2, seorang guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa Menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia Merupakan pengertian dari A. Kompetensi kepribadian B. Kompetensi profesi C. Kompetensi sosial D. Kompetensi pedagogik Soal nomor 2, jawabannya adalah A. Kompetensi Kompetensi kepribadian Soal nomor 3 Dibawah ini adalah ciri seorang guru yang mampu menguasai landasan-landasan kependidikan Kecuali A. Landasan filosofis B. Landasan psikologis C. Landasan sosiologis D. Landasan ideologi Soal nomor 3, jawabannya adalah D. Landasan ideologi Soal nomor 4, seperangkat aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru disebut Soal nomor 4, jawabannya adalah C. Kode etik guru Soal nomor 5, untuk membina hubungan yang baik antara guru dengan teman sejawat Guru harus A. Selalu memberikan sesuatu B. Selalu mengalah C. Berkomunikasi dengan baik D. Menghargai Soal nomor 5, jawabannya adalah C. Berkomunikasi dengan baik Apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian seorang guru? Jawabannya adalah kompetensi kepribadian seorang guru adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri Yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari Soal nomor 2, apa saja karakteristik kepribadian seorang guru seorang yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya? Jawaban soal nomor 2 adalah Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah F. Fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis Soal nomor 3, apa saja cakupan kompetensi kepribadian guru? Soal nomor 3, jawabannya adalah Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap Nilai-nilai-nilai kepribadian sebagai elemen perilaku dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilenasi oleh latar belakang pendidikan serta legalitas kewenangan mengajar Soal nomor 4, apa pengaruh besar karakteristik kepribadian seorang guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar? Soal nomor 2, jawabannya adalah Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Soal nomor 5, apa saja cakupan kompetensi kepribadian menurut Gumelar dan Dahyat? Soal nomor 5, jawabannya adalah Gumelar dan Dahyat mengemukakan bahwa kompetensi kepribadian meliputi 1. Pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama 2. Pengetahuan tentang budaya dan tradisi 3. Pengetahuan tentang inti demokrasi 4. Pengetahuan tentang estetika 5. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial 6. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan 7. Setia terhadap harkat dan martabat manusia Soal nomor 6, apa saja kemampuan personal guru menurut Johnson sebagaimana yang dikutip Anwar? Soal nomor 6, jawabannya adalah Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan bahwa Kemampuan personal guru mencakup 1. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya 2. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dianut seorang guru 3. Kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya Soal nomor 7, apa indikator yang mencerminkan kompetensi kepribadian seorang guru? Soal nomor 7, jawabannya adalah Kompetensi kepribadian guru tersemin dari indikator 1. Sikap 2. Keteladanan Soal nomor 8, apa fungsi kompetensi kepribadian guru? Soal nomor 8, jawabannya adalah Fungsi kompetensi kepribadian guru adalah memberikan bimbingan dan suri tuladan Secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan mengembangkan motif belajar Serta dorongan untuk maju kepada anak didik Soal nomor 9, sebutkan 3 cerminan pribadi yang harus dimiliki Seorang guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadiannya Soal nomor 9, jawabannya adalah Untuk meningkatkan kompetensi, guru dituntut untuk menatap dirinya dan memahami konsep dirinya Seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri Bila ia berkaca, ia akan melihat bukan satu pribadi Tetapi ada tiga pribadi Yaitu 1. Saya dengan konsep diri saya 2. Saya dengan ide saya 3. Saya dengan realita diri saya Soal nomor 10 Apa saja kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru? Soal nomor 10, jawabannya adalah Kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain 1. Guru sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan Sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianudnya Dalam hal ini, guru mesti beragama dan taat dalam menjalankan ibadahnya 2. Guru memiliki kelebihan dibanding yang lain Oleh karena itu, perlu dikembangkan rasa percaya pada diri sendiri Dan tanggung jawab bahwa Ia memiliki potensi yang besar dalam bidang keguruan Dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya 3. Guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam Keunikan dari peserta didik dan masyarakatnya Maka guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa Dan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya Dalam berinteraksi dengan peserta didik maupun masyarakat 4. Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator Dalam menumbuh kembangkan budaya berfikir kritis di masyarakat Saling menerima dalam perbedaan pendapat Dan menyepakatinya untuk mencapai tujuan bersama Maka dituntut seorang untuk bersikap demokratis Dalam menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan Mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya Sehingga guru menjadi terbuka dan tidak menutup diri Dari hal-hal yang berada di luar dirinya 5. Guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan Baik dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!